Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelku, Jika Avandi Kali ini aku ingin sharing ide jualan yang lagi viral, masih jelly bowl, kali ini aku bikin versi es doger Pastinya ini juga bisa jadi ide menu untuk takjil puasa nanti nih, dinikmati dingin seger banget Untuk resepnya, tonton terus videoku sampai akhir ya Pertama, aku siapin buah nangka, ini aku pakai sebanyak 5 buah ukuran sedang Kalau teman-teman ingin ganti buahnya sesuai selera aja ya, misalnya seperti alpukat Nah ini aku potong-potong dadu sekitar 1 cm Aku sesuaikan dengan cetakan jelly bowl yang kupunya, yaitu yang ukuran kecil, diameternya 1,8 cm Setelah selesai, aku akan susun di dalam cetakan jelly bowl, satu per satu Untuk cetakan jelly bowl ini ukuran 17 x 10 cm Diameter bolanya 1,8 cm Total lubangnya sebanyak 33 buah Belinya di marketplace ya Setelah selesai, disusun buah nangkanya Selanjutnya aku akan bikin jelly-nya Siapkan panci, tuang 1 bungkus ukuran 7 gram agar-agar tanpa rasa 1 bungkus ukuran 15 gram nutrijel tanpa rasa 150 gram gula Kalau yang suka manis bisa ditambah Aduk-aduk dulu, lalu tambahin 1 liter air Tapi aku masukin secara bertahap Masukin sedikit dulu supaya tidak menggumpal Setelah tercampur rata, masukkan semua airnya Lalu aduk-aduk dan nyalakan api kompor Masak sampai mendidih Lalu matikan apinya Langkah berikutnya yaitu tuang jelly ke dalam cetakan Tuang secara perlahan sampai lubangnya tertutup semua dengan jelly Dan ini sampai hampir penuh ya Nah pada saat menuang jelly ini Buahnya akan sedikit naik Tapi itu masih oke ya teman-teman Karena bisa disusun lagi dengan memasukkan ke dalam lubangnya Dan ini sudah selesai semua Saatnya tutup cetakan Dan agak sedikit detekan Supaya merata Nantinya jelinya akan sedikit keluar dari lubang kecil ini ya Nah ini dibiarkan dulu hingga set sekitar 1 jam di suhu ruang Sambil menunggu Aku akan membuat puding susu Tuang 1 bungkus ukuran 10 gram Nutrijel rasa leci 50 gram gula Aduk-aduk sebentar Lalu tuang 300 ml susu cair Susu cair ini bisa diganti dengan susu bubuk saset Yang ditambahkan air ya teman-teman Lalu masak dengan api sedang saja Sampai mendidih Untuk puding susu ini Opsional aja ya teman-teman Kalau mau di skip juga bisa Sesuai selera dan kebutuhan aja ya Setelah mendidih Matikan api Lalu aku tuang ke wadah Dan ini juga dibiarkan hingga set selama lebih kurang 45 menit Berikutnya Aku punya 5 lembar roti tawar Yang akan aku potong-potong dadu Dan ini nantinya digunakan untuk topiknya Lakukan hingga selesai Nah untuk puding susunya ini sudah set Aku akan potong-potong dadu juga Dan siap digunakan Jelly bowlnya juga sudah set Nah sekarang aku akan mengeluarkan sisa jelly yang ada di atas tutupnya Dengan bantuan garpu seperti ini Aku kumpulkan dan bisa digunakan untuk campuran es dogernya nanti Seperti ini hasilnya Lalu aku akan buka semua tutup cetakan Dan jelly-nya akan aku tempatkan di wadah Aku pakai tin wall Dengan ditepuk-tepuk seperti ini Jelly-nya akan lepas dengan sendirinya Nah ini sisa jelly yang dari atas tutupnya tadi Akan aku gunting kecil-kecil Dan siap digunakan Lanjut aku akan buat kuahnya Siapkan wadah Tuang 1 pot Susu evaporasi Ini ukuran 500 ml Dan susu evaporasi inilah yang membuat kuahnya jadi creamy Tapi kalau teman-teman ingin cari bahan lain Bisa diganti dengan 50 gram bubuk creamer Atau susu bubuk Ditambah gula dicampur air hangat ya Lalu tambahkan 150-200 gram susu kental manis Jadi manisnya bisa disesuaikan aja ya Kalau gunakan es batu Lalu tuang 800 ml susu cair Aku gunakan UHT full cream Dan 1 sendok makan pasta es doger Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan ini semua kondimen yang akan digunakan untuk es doger-nya Untuk proses penyajian disesuaikan aja ya Mau dicampur langsung atau dipisah Itu sesuai selera Untuk ide jualan Wadah tinwall ini ukuran 150 ml Atau teman-teman bisa gunakan yang ukuran 200 ml Atau model lain juga bisa Disesuaikan dengan kebutuhan dan selera ya Ini aku masukkan jelly ballnya ke semua wadah Lalu bergantian dengan kondimen yang lain Seperti puding susu Dan sisa dari tutup jelly ball Lanjut aku tambahkan es batu Ini opsional aja teman-teman Tapi pastinya makin seger kalau ada es batunya ya Lanjut aku tuang kuahnya Disini kuahnya sekitar setengah dari ukuran tinwall Jadi sekitar 70 ml Kalau teman-teman gunakan tinwall 200 ml Berarti sekitar 100 ml untuk kuahnya Nah terakhir beri tambahan topping roti tawar yang sudah dipotong dadu Nah pada saat penyajian takjil Saran aku rotinya paling akhir dimasukkan ya Agar teksturnya tidak terlalu lembek Lanjut ditutup dan ini opsional aja Apabila ingin memberikan stiker agar lebih menarik Total dari satu resep ini menghasilkan sekitar 20 cup atau tinwall ya teman-teman Jelly ball es dogger ini sangat cocok disajikan untuk menu takjil pada saat puasa nanti Oke lah teman-teman aku sudah gak sabaran pengen nicipin Aku sendokin dan isiannya melimpah Bismillah Masya Allah seger banget Manis dan creamy nya pas Disajikan dingin lebih nikmat Recommended banget teman-teman wajib coba Insya Allah semoga jualannya laris ya Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax